Kunjungan penting kenegaraan ke Ukraina dan Rusia kita bahas. Sebelumnya kita melihat ke sebuah rapat penting dulu di Turki. Sebelum kita kembali ke diplomasi perjalanan politik ke Ukraina-Rusia oleh pejabat negara. Rapat di Turki antara Ukraina dan Rusia minggu ini membahas grain. Ada gandum sejumlah 22 juta ton di gudang pelabuhan Ukraina. Ukraina minta izin ke Rusia untuk bisa mengirimkan gandum tersebut. Dikirim melalui laut hitam. Setelah pertemuan tersebut, para delegasi kembali ke ibu kota masing-masing. Dan menurut pengamat militer, pastinya Rusia akan tetap ngeblok gandum tak boleh keluar Ukraina. Hal ini membuat runyang pemakan roti dan pemakan mie terutama di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Karena makanan utama mereka dari Ukraina dan Rusia. Rusia menahan karena embargo dan sekalian aja ditahan. Kalau Ukraina, di blok Rusia kapalnya. Di Indonesia per tahun kebutuhannya adalah 11 juta ton gandum. Dengan harga gandum meningkat tajam di dunia. Juga ketiadaan stok murah. Meminta ke Ukraina dan Rusia adalah strategi yang tepat. Oh iya, asal jangan dibilang misi perdamaian. Jangan loh ya. Misi dagang itu jauh lebih keren. Kita semua pasti setuju. Jika kita sudah memakan mie, artinya di Indonesia nih ya, kita sudah makan. Karena dulu, kalau belum makan nasi, itu belum dinamakan sudah makan. 21% manusia Indonesia punya pilihan. Dimana mie adalah makanan selain nasi. Roti belum menjadi makanan utama. Karena roti adalah makanan 5%-an penduduk Indonesia. Sudah makan roti itu sama dengan sudah makan itu kira-kira baru 5%-an manusia. Ya makan sandwich, sarapan dengan roti, dan lain sebagainya. Mereka, penggemar mie atau roti, keduanya berbahan gandum. Dimana Indonesia impor 11 juta ton gandum per tahun. Saat ini, gandum terbatas dan mahal. Maka, sebagai kepala negara, melobi Ukraina yang memiliki 22 juta ton gandum di pelabuhan, dan Rusia punya lebih 50 ton di gudang adalah misi mulia. Yang ini harus dijelaskan sekali lagi kepada masyarakat. Bahwa waktu kunjungan ke Ukraina, lebih kunjungan misi perdagangan, misi gandum. Karena kalau tidak, selain harga gandum akan meningkat karena stok terbatas, lebih parah lagi. Stok tidak ada. Maka, yang sepertiga lebih manusia Indonesia, penggemar mie dan roti itu, akan kecarian. Bagi Bosman, yang jahat adalah misi itu dikatakan sebagai misi untuk oligarki. Bayangkan, presiden kita dikatakan kaki tangan oligarki. Itu jahat. Mengapa mereka mengatakan seperti itu? Karena gandum tersebut, kebutuhan bahan bakunya oligarki. Buat pabriknya oligarki. Ini sungguh jahat mengatakan, presiden kita bekerja untuk oligarki, menjadi pelobi gandum Rusia dan Ukraina. Ini tujuan yang jahat sekali. Pemimpin kita itu bekerja untuk rakyat. Jadi, kalaupun ada diskusi tentang gandum, ya pasti untuk rakyat. Juga untuk rakyat Ukraina, daripada mubazir barang di udang. Jadi, kita, Indonesia, ke Ukraina lebih dulu. Baru kelunuan kemas Putin, agar kepungannya dilonggarkan, agar gandumnya, bisa lewat. Sementara, Rusia juga ada gandum. Namun, Rusia lagi disangsi, lagi diembargo. Indonesia beranikah melanggar larangan bertransaksi dengan Rusia? Hal itu menjadi pertanyaan banyak pengamat. Mengapa Putin duduk mendekat? Karena Putin memastikan, apakah Indonesia berani melawan hegemoni barat, seperti yang dilakukan oleh Tiongkok dan India, dan mau bayar pakai rubel. Atau, Indonesia beli gandum Ukraina, minta Rusia buka blokade. Eh, siapa lu ya kira-kira? Demikian bolehkah Putin dalam hati berkata begitu? Ya, boleh-boleh aja. Namun, lebih elok dalam diplomasi, kita berani beli gandum Rusia, melawan hegemoni. Jadi, kita lihat kemudian hari, apakah bisa kita dapat gandum Ukraina dan gandum Rusia tersebut? Kalau bisa, misi tersebut dikatakan berhasil. Karena kita tahu, gandum tersebut dari Ukraina dan Rusia, harganya 30% lebih murah, dari harga gandum sisa dunia pada saat ini. Kalau ternyata gandum tersebut tidak datang dari Ukraina atau dari Rusia, bukannya misi tersebut gagal, tetapi bersiap-siap harga mie instan, naik 20%, harga roti-roti lainnya juga naik. Naik masih lebih mending, kalau kosong atau nggak ada barang. Nah lu, kumaha etak. Lalu, ada yang mengatakan, misi tersebut, misi perdamaian. Nah ini yang bikin kepala muter tujuh keliling, mendamaikan. Rusia-Ukraina, apa alat tawar Indonesia ya? Ngomong apa kita sebagai penah itu? Negara Turki ya? Banyak dipakai sebagai tempat diskusi para juru damai dunia, termasuk pertemuan Ukraina dan pihak Rusia. Karena Turki memang mitra Rusia. Turki adalah safe haven uang pejabat dan pengusaha Rusia. Dan juga Turki merupakan kaki Rusia di NATO. Semua orang tahu itu. Kalau Turki juga anggota NATO yang vokal. Sisi lain, Ukraina butuh dukungan Turki juga untuk diterima sebagai member NATO. Jadi, Turki punya banyak alat tawar. Indonesia, di sisi lain, mau menawarkan apa? Maunya Rusia adalah NATO stop ekspansi. Dan Rusia mengambil negara perbatasan itu sebagai buffer country ekspansinya NATO. Sisi Ukraina tetap mau jadi anggota NATO, dan minta Rusia mundur. Balikin Kremia dan Donbass. Dua hal yang bagaimana mendamaikannya dengan penengah negara yang jauh kutubnya. Dan tidak ada saling ketergantungan yang strategis. Bicara damainya bagaimana? Ini yang harus dijelaskan. Ngomong apa juru damainya? Kalau kita mau menghentikan perang Ukraina, kita harus punya tangan di atas dulu dengan mereka. Sungguh, strategi tangan di atas atau give first, then you will get, itu harus punya. Oke, ilustrasinya begini. Kalau kita mau mendapatkan, maka kita harus memberi terlebih dahulu. Begini ilmu senderhana dalam aplikasi psikologinya. Kalau Anda misalnya jalan-jalan ke counter handphone, katakanlah kalau di Jakarta di Mall Ambasador, maka ketika lagi celingyukan di suatu counter, Anda ditanya, mau cari apa kakak? Sambil disodorin aqua gelas. Begitu ambil aqua gelas tersebut, Anda colok sedotannya, dan meneguk minuman tersebut, 90% Anda pasti belanja di sana. Counter HP itu melakukan strategi tangan di atas. Kembali ke sebagai juru damai. Apakah kita sudah memberikan aqua? Sudah ditenggak aquanya oleh Ukraina dan Rusia? Kalau belum, maka jangan katakan misi ke Ukraina-Rusia sebagai misi perdamaian. Misi diplomasi dua negara aja. Misi dagang saja. Jujur itu bagus. Ketimbang mau terlihat keren dengan membawa tagline misi perdamaian. Kekuatan belum ada. Alat tawarnya belum ada. Tangan di atasnya belum diterima. Dan kebutuhan nasional yang ada. Kebutuhannya sangat besar lagi yang ada. Itu aja yang dikampanyekan. Yuk. Beda kalau ternyata power plant listrik Rusia, beli thoriumnya dari Indonesia. Juga nuklir power plant Ukraina pakai thorium Indonesia. Indonesia bisa mengatakan, berhenti ya perangnya. Nanti tak banyakin kasih thoriumnya gratis. Stok dua tahun. Dan semua stok gandum. Ketimbangmu bazir di gudang Ukraina dan Rusia. Tak ambil semuanya ya. Lalu, selain untuk menutupi kebutuhan gandum di Indonesia, mendadak Indonesia punya stok gandum. Buat menghidupi negara timur tengah. Yang bisa ditukar BBM murah. Gitu dong bernegaranya. Tanpa rakyat dicekik pajak, tanpa subsidi BBM yang memberatkan APBN, dan tanpa cari utangan. No, no, why? Itu baru namanya new mind. Time to plan and action. Sudah terlalu banyak isu ekonomi buruk di negara ini. Stop, saatnya.